Intro Banyak manusia bingung dengan keadaannya Minta yang diminta itu dengan segala cara Kadang sadar kadang enggak bikin jadi sengsara Mau bagus jadi hancur malah awut-awutan Minta diberi hati, minta diberi jantung Minta diberi harta, minta yang lebih-lebih beribadah Ayo jangan banyak alasan, ayo sholat Sebelum disolatkan, beribadah Ayo jangan banyak alasan, ayo sholat Sebelum disolatkan, beribadah Ayo jangan banyak alasan, ayo sholat Sebelum disolatkan Ayo jangan banyak alasan, ayo sholat Sebelum disolatkan Beribadah Ayo jangan banyak alasan, ayo sholat Sebelum disolatkan Ayo, ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam Tungguan parkir aja Lagi dicekal, pak Saya sedang gundah memikirkan kasusnya mbak Ayah Ya sudah, terima nasib sajalah, pak Mungkin mbak Kalila memang sudah jodohnya mas Azam Bukan itu masalahnya Sampai menda ngerti sih Pak Jalal meminta saya untuk jadi koordinator acara Akad nikahnya mbak Kalila Kenapa? Nggak enak sama mbak Ayah Betul kamu, ayo Ya bapak tinggal mundur atau tolak tugas dari pak Jalal Pak Jalal pasti maklum kedekatan pak RW dengan mbak Ayah Bukan itu masalahnya Sampai anda ngerti sih Mbak Ayah itu pendukung pertama saya Dia orang yang pertama mengamini doa saya Di saat-saat kenting prapemilu tempoh hari Emang sih, pak RW kan nggak bisa mengabelkan faktor itu begitu aja Betul kamu, Kim Yang saya maksud begitu, pak Ya tapi bukan begitu masalahnya, pak Sampai anda ngerti Maksudnya bapak apa sih? Dari tadi omongan saya dikoreksi terus Padahal apa bedanya dengan maksudnya si Hakim? Ya tapi bukan itu masalahnya, pak Sampai anda ngerti Stop, stop, stop Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak RW, udah ditunggu di rumah sama Pak Jalal Iya, iya nih Sebentar lagi, kami akan kesana Yaudah pak, tapi jangan lama-lama ya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan deh, pusing-pusing sendiri Saya nggak mau komentar lagi Daripada disalahin terus Ya tapi bukan itu masalahnya Sampai anda ngerti Ih, kasihan mbak ayah dong Padahal mbak ayah sama mbak Kalila kan sahabatan dari kecil Kalau saya jadi mbak Kalila sih Nggak bakalan tega makan temen Lawang mbak ayahnya sendiri yang ngasih jalan kok Ya mbak Kalila masuk Kapan sih resepsinya? Baru rencana, bu Belum tentu jadi Rencananya sudah positif kok Pak Julang tahu dari mana? Saya ini kan tukang sahur di Lis Selalu mendapat bocoran informasi dari sana sini Pak, jangan panggil saya pakai daya, kenapa sih? Kalau saya panggil Budi Nanti marah Bu Mira tuh yang deket sama mbak ayah Gimana sih ceritanya kok jadi begini? Saya nggak ikutan ah Nggak tahu apa-apa Bu Mira, kalau diundang ke resepsinya mbak Kalila Bakal datang nggak? Serba nggak enak juga sih Kalau datang risih sama ayah Kalau nggak datang Apa alasannya ya? Keluarga Pak Jalakan baik sama kita Dede-dede datang nggak? Pak, kenapa sih? Dede-dee-dee-dee Gua udah ngingetin Kalila dari awal Jangan ngeladenin perasaannya Akhirnya jadi runyam begini kan? Lu jangan salahin Kalila dong Dia cuma korban dari keadaan Ya harusnya Kalila bisa nahan diri dong Jangan gila lu Mana ada cinta bisa diatur-atur Pasti nggak bakalan begini keadaannya Diterima atau nggak lamarannya Bukan urusan Kalila Juga bukan urusan lu Urus aja tuh si Marni Masih mau nggak sama lu? Alah, kayak lu sukses aja medara Hei, dua pecundang cinta Kalau ayah sama Kalila di depan kita Dalam waktu yang sama Dan sama-sama minta didukung Kalian dukung siapa? Kalau menurut abang sendiri gimana? Nah itu dia yang gua pikirin dari tadi Dalam soal Azam ayah sama Kalila Rasa kesetiaan Kasih sayang Bahkan rasa keadilan kita terhadap mereka Di uji Orang kan nggak bisa ada di dua tempat sekaligus Dalam waktu bersamaan Dilematis ya bang Tapi indah Inilah Kehidupan Manusia yang mesti kita jalanin Dan kita bakal mampu menjalani Dengan kemampuan yang Allah berikan pada kita Insya Allah Eh lu liatin aja makanannya Gua makan Peluncuran novel saya ditunda dulu ya Ditunda bu Ya Ada beberapa bagian yang harus saya ubah dulu Termasuk endingnya Untuk bayi turmalnya gimana bu? Kita baru beroperasi penuh Setelah masa training pengurus selesai Baik Untuk rekuratmen pegawai baru? Tunda dulu Apa perlu saya koordinasi dengan Pak Azam? Tak perlu Nanti aja Pak Azam sekarang lagi sibuk Sibuk banget Banyak yang harus ditunda Saya mengerti bu Dan saya harap Ibu baik-baik aja Ya insya Allah Saya baik-baik aja kok Gak usah takut Pak Saya dan Pak Ayos akan selalu di belakang Bapak Bok ya sekali-kali kamu di depan saya Jenderalnya kan situ Ya saya harus mulai dari mana Sulit bagi saya untuk bicara seperti ini Kepada Pak Ayah Mulai dengan Bismillah Seperti yang saya khawatirkan Sedang sedih Sudah berani ngomong saya Besok sajalah Kenapa dia Pak? Lupa bacaan salamnya Kim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Airwek Mbak Ayah Kenapa dia Pak? Kita disuruh pergi Orang tua saya sendiri pun shock Bang Mendengar saya tidak jadi menikah dengan Ayah Walaupun ini semua keputusan Ayah Jadi siapapun Yang bakal jadi istri lu Sam Itu udah Diatur oleh Allah Gue berharap Lu bisa menempatkan istri lu Dan memperlakukan Sebagai perempuan terhormat Insya Allah Bang Saya mencintai Kalimah Meskip Meski apa Meskipun Beberapa hal terasa berbeda Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sama persis Itulah bukti kebesaran Allah dalam penciptaannya Jadi apapun perbedaannya Kalilah Tidak perlu tahu Termasuk gue Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut siapa yang lebih dari yang lainnya Iya Bang Terima kasih Jadi Kualitas mereka lah yang menentukan siapa yang lebih istimewa Saya mencintai Kalimah Dengan semua keistimewaannya Saya Mau minta izin sama Mbak Aya Untuk jadi koordinator Panitia pernikahannya Mas Azam dan Mbak Kalila Kenapa harus izin ke Ayah Pak Saya Nggak enak hati sama Mbak Aya Ini untuk baru pertama kalinya Saya menerima job dengan perut mulus Dan Perasaan saya acak-acakan Pak RW jangan ngerasa nggak enak Saya sendiri kok yang mutusin untuk mundur dari Azam Loh Terus Mbak Aya menikah sama siapa? Maaf Maaf Udahlah Pak Kalau semua orang jadi salah tingkah Nanti saya sendiri yang nggak enak sama keluarga Pak Jalal Iya Mbak Saya ngerti Dalam situasi ini Saya merasa seperti Begawan Dorna Secara politis dan kesetiaan Saya membela Astina Tapi secara emosional Menyayangi Pandawa Terima kasih ya Pak Bapak baik banget sama ayah Iya Iya Kemana tuarmu aja air pakkan itu Tante Aku nervous banget nih pake ini Baju pengantin apalagi yang bagus Selalu bikin nervous siapapun Perancangnya, penjahitnya, butiknya, laundrynya, pengantarnya Dan terutama pengantinnya Azam belum liat gaunnya nih Tanda Mudah-mudahan dia suka ya Amin Tanda Uyuh, what's that? Uyuh, what's that? Uyuh, what's that? Uuh, 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 what's that? Assalamualaikum Waalaikumsalam Hi Kamu ga seharusnya nelpon aku, Zam Sekarang kamu boleh mencaci maki aku sepuas kamu Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang Kecuali oleh orang yang disolimi Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui Dari surat Alba Koroh kan? Anissa 148 Apa aku merasa disolimi oleh kamu, Zam Sehingga aku boleh bicara sesukaku Enggak, Zam Saya ingat lanjutannya Lanjutan apa? Anissa 149 Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan Menyembunyikan Atau memaafkan suatu kesalahan orang lain Maka sungguh Allah maha memaaf Maha kuasa Pinter Sebetulnya ayat-ayat itu sesuai Enggak sih untuk kondisi kita sekarang, Shay? Wallahu alam, Zam Aku cuma menangkap sedikit-sedikit Dan merasa nyaman Ya Lagipun Al-Quran dan isinya Memang untuk kita kan Manusia Iya Semoga Allah menyukaimu Amin Kebaikan untukmu juga Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selalu sepik Terima kasih telah menonton 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 Marni 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 Terima kasih telah menonton 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 Darah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Surat-surat sudah lengkap Mas Kawin, Pak Wali, dan para saksi Saya kira sudah siap semuanya Dan kita bisa mulai Jangan panjang-panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam ini InsyaAllah akan digelar Acara akad nikah Antara putra kami-kami Muhammad Azam Melawan Dengan Keponakan putri Bapak Haji Ahmad Jalaluddin Yaitu Mbak Ai Mbak Kalilah Untuk selanjutnya Waktu dan tempat Saya serahkan kepada Bapak Penghulu Mengapa? Mengapa? Mempelai wanita bisa dihadirkan ke sini? Ma Biasa saja, Pak Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap, Pak Ya Allah Mobil siapa lagi situ? Nusir, 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 nusir Ada yang berani ngusir, gue banting loh Marni itu Marni Ada apa lagi sih? Bang Chelsea Marni tobat Marni tobat, Bang Tobat kenapa sih? Pindah agama kali Apa maksud kamu? Yaelah Sinetron banget sih Marni udah gak mau lagi mainin perasaan Bang Chelsea Marni juga udah menolak Lamaran Mas Ustadz Agus Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Maaf, Bang Maaf, Maaf Marni juga udah memutuskan untuk Merawat jambul Bang Chelsea lagi Sampai Ubana nanti Subhanallah Eh Sini kalian mau perlukan Itu belum jadi mukerim lu Sini Sini Alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya sudah lengkap Bagaimana? Apakah bisa dimulai? Ya Bagaimana? Kedua mempelai sudah siap? Insya Allah siap Pak Haji Jalal Sebelumnya saya harus memastikan Apakah Bapak mau menikahkan Keponakan Bapak sendiri Ataukah mewakilkan kepada penghulu Saya sendiri yang menikahkan Baik, silahkan Tuh latihan dulu Biar lancar Bagaimana? 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 bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan nyatim bila mana kamu menikahinya maka nikailah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikailah seorang saja yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zolim surat apa itu Pak Ustaz anis ayat tiga kalilah ayat yang harus ada di sini 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 Dengan saudara, dengan saudari Ayah Az-Zahra binti Haji Muhammad Zain Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya, Ayah Az-Zahra binti Haji Muhammad Zain Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Sah? Sah! Alhamdulillah, barakallahulakumabarakakalikumawajamahabaylakumafirinwaafirinwaafirinwa Kelamaan pelok-pelokaknya, jadi telat gitu ya Jalanan gandengan-gandengan lagi Atau sekarang bila kau tersenyum padaku Oh, 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 oh Akan kau rindukan Saat bersamaku Walau tak ada kata cinta Antara kau dan aku Ada kasih O, oh, 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 oh Terima kasih.